Informasi lain, hampir 70 juta konsumen produk tembakau meminta hak partisipasif dan advokasi setiap pembahasan regulasi pertembakauan di tanah air. Selama ini, hak konsumen dianggap terbengkalai dan kerap dirugikan dari setiap kebijakan dan regulasi pertembakauan. Lebih dari 69 juta konsumen produk tembakau buka suara terkait tidak mendapatkan hak partisipasif dan hak advokasi setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Selama ini, konsumen produk tembakau menganggap hanya dijadikan objek dalam implementasi regulasi pertembakauan, khususnya dalam menentukan kebijakan cukai hasil tembakau. Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Pendidikan Konsumen Pakta Konsumen, Ari Fatanen, konsumen produk tembakau seharusnya dilibatkan dalam menentukan kebijakan setiap regulasi. Terlebih, konsumen merupakan wajib pajak yang punya hak partisipasif dan advokasi. Namun sampai dengan saat ini, konsumen semakin diabaikan pemerintah, terlebih dengan semakin masifnya pemerintah menaikkan cukai rokok yang merugikan konsumen. Karena kita konsen di situ terhadap hak-hak konsumen, partisipatifnya dari kondisi yang terjadi ini hanya peraturan yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan yang berkaitan langsung, terutama yang berkaitan langsung dengan konsumen rokok yang tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah dalam pemerintahnya menjadi stakeholder yang didengar. Ini belum menjadi subjek dalam pemerintah itu, artinya apa-apa wanita hari ini, belum menjadi warga negara yang satu rumah. Fakta Konsumen menyayangkan sikap pemerintah yang seharusnya bisa memaksimalkan peran litigasi dan non-litigasi dalam melindungi dan mengakomodir hak-hak konsumen produk tembakau. Dari Jakarta, Depir Mancah, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton!